Nah, oke guys, sekarang kita ketemu lagi. Ini ngobrol yang masalah kemarin di video-video saya sebelumnya. Kita akan bahas mengenai kolam yang baru untuk indukan-indukan gamer sama kura-kura air ya. Nah, ini teman-teman lihat progress-nya. Ini udah 90%. Nah, bentar lagi jadi. Setelah jadi. Kemarin kan kita upload itu baru awal pembuatan. Ini setelah kurang lebih sekitar 6 hari. Gimana perkembangannya? Nah, teman-teman lihat. Ini kebetulan kita lagi di lantai 2 ya. Teman-teman lihat aja nih ke bawah nih. Nah, itu tuh. Udah 90% ya. Tinggal finishing. Jadi, udah kurang lebih sekitar 90%. Itu kita udah bentar lagi finishing nih. Setelah finishing nanti kita mungkin kurang lebih kita isi air dulu. Tapi kita, maksudnya kita air itu kita nanti buang-buang selama 1 minggu. Jadi, kita masukin isi air selama 7 hari. Habis itu kita buang. Nah, oke. Sekarang kita ngeliat indukan-indukan gamer kita. Sementara ada di mana. Nah, teman-teman lihat aja ya. Ini saya ambil ini dulu. Ayo. Nah, teman-teman lihat. Ini tempat sementara ya teman-teman ya Karena memang kita lagi proses pembuatan kolam Jadi biar lebih maksimal lagi Karena kemarin pertimbangannya itu Kita membeli indukan damer itu Untuk langsung kita proyeksikan sebagai indukan Cuman karena kebetulan waktu itu Kita bingung antara pembelian fiber atau kolam Jadi hanya kita pilih kolam Mungkin teman-teman sudah tahu di video saya sebelumnya Nah ini kita akan ngecek ya Karena ini lagi musim-musim hujan Ini seperti ini nih Jadi kita ada indukan damer ini Yang beberapa ini yang terkena camur nih teman-teman ya Tuh yang terkena jamur Ini kita lagi Kita lagi tuh jamur ya Kita lagi treatment Nah ini treatmentnya kita menggunakan Air sumak ya Sumak itu herbal ya Nah ini kita mau ambil lagi beberapa Dari indukan-indukan damer yang Ada yang terkena jamur juga Nah jadi biar jamurnya itu hilang Kita pakai air sumak ya Kita rendam, kita treatment Oke Nah ini kita ambil air dulu Oke ini airnya cukup Ini sih air biasa ya teman-teman ya Nah ini kita pakai sumaknya Kita harus disini Nah kita tamburkan itu secukupnya aja ya Nah nanti kalian kalau barangkali ada kura-kura Atau iguana Atau kura darah juga Itu bisa Untuk Merawatnya Dengan seperti ini Nah ini kita cocok-cocokannya Biar airnya merata Terus kita cari indukan-indukan kita Yang terkena Nah ini ada beberapa tadi Saya lihat Nah ini Maklum ya teman-teman ya Musim hujan tuh jadi Banyak tumbuh jamur Nah kita rendam-rendam disini Kita cari-cari Nah ini jumbo Ini petina jumbo nih teman-teman Besar banget ya Tuh Gede banget ya Nah ini siap jadi Indukan Ini kita cari lagi Oh ini ada lagi nih teman-teman nih Karapasnya Enggak mulus karena Ada camurnya Oke kita treatment juga Kita rendam disini Kita siram-siram Sambil kita cari yang lain Kita cari yang lain Cari yang lain lagi Cari yang lain lagi Oke kayaknya Cuma ini aja Nah ini Ada tiga Yang terkena jamur ya Jadi kita harus treatment Jadi kalau Salah satu treatment Kura-kura air Apabila terkena jamur Ini salah satunya itu Dengan Menggunakan air siri ya Air siri Atau bisa menggunakan Ada salep Salep antibiotik ada Di apotek Nanti bisa Teman-teman cari Di apotek Itu salep antibiotik Untuk Mengoles-ngoleskan Di dalam bakterinya Seperti Siku ini kemarin Saya lupa merek nih Nanti saya sertain ya Di gambar sini ya Itu bisa diolesin Kalau nggak bisa menggunakan air siri Nah ini Dari air Hasil sumak ini Ini sepertinya Ada menggunakan ekstrak daun siri juga Karena ada bau-bau Daun siri gitu Gini Nah Cuman ini Lebih aman ya Teman-teman ya Menggunakan sumak ya Kita siram-siram Sambil kita cari yang lain Kita cari yang lain Cari yang lain lagi Cari yang lain lagi Oke Kayaknya Cuma ini aja Nah ini Ada juga Yang terkena jamur ya Jadi kita harus treatment Jadi kalau Salah satu treatment Kura-kura air Apabila terkena jamur Ini salah satunya itu Dengan Menggunakan air siri Air siri Atau bisa menggunakan Ada salep Salep antibiotik Ada di apotek Nanti Bisa Teman-teman cari Di apotek Itu salep antibiotik Untuk Mengoles-ngoleskan Di dalam bakterinya Seperti si Queenie kemarin Saya lupa merek nih Nanti saya sertain ya Di gambar sini ya Itu Bisa diolesin Kalau nggak bisa menggunakan air siri Nah ini Dari air Hasil sumak ini Ini sepertinya Ada menggunakan ekstrak daun siri juga Karena Ada bau-bau Daun siri gitu Gini Nah Cuma ini Lebih aman ya Teman-teman ya Menggunakan sumak ya Karena Memang ini Sudah di Sudah biasa Dipakaikan Seperti itu Yang lalu kita menggunakannya Jadi Mungkin teman-teman Barangkali menggunakan Salep antibiotik juga boleh Cuman kan Kalau salep antibiotik Biasanya penggunaannya itu Untuk Kura-kura darat ya Karena Kura-kura darat itu kan Tidak terkena air Jadi Kalau untuk air Lebih bagus sih Yang dari air juga Jadi Seperti daun siri ini Nah Satu lagi Selain menggunakan daun siri Yang kedua adalah Penggunaan dry dog ya Dry dog itu Dry dog itu Maksudnya Jadi kita Tidak ditaruhin di air dulu Selama kurang lebih Sekitar 24 jam Misal kita Setelah penggunaan Salep itu Kalau tidak Menggunakan daun siri Setelah kita renem Kita biarin Dry dog dulu ya Dry dog itu Kita biarin Di tempat yang kering Contoh Ditaruh di daratan Seperti ini Yang kering Habis itu Baru Setelah 24 jam Baru kita ambil Kita masukin lagi Ke air Seperti itu Teman-teman Jadi Untuk treatment aja Itu apabila terkena jamur Atau bakteri yang Bandel sekali Yang susah banget Hilang Karena biasanya musim-musim hujan Seperti ini Apalagi Kalau peliharanya itu Secara outdoor Itu pasti banyak Muncul-muncul jamur Di kanapas-kanapas Dari kura-kura tersebut Oke Nah ini untuk perendaman Kurang lebih sekitar 15 menit aja Udah cukup sih 15 menit Sampai 30 menit lah Lebih Paling-paling bagusnya Nah nanti Ini kan karena Memang ini Nggak begitu parah Mungkin lecet-lecet Di sini Kemarin ini Memang pas pertama kali datang Itu jamurnya parah banget ya Teman-teman ya Cuman ini Saya udah treatment Segala macam Menggunakan Air sumak Nah itu Jadi mending ini Sekarang udah parah kering Udah di dry dock juga Udah penggunaan sumak Dry dock Nah ini Kita cuman Maintain aja ya Jadi waktu Pas penanganan pertama sih Udah kita lakukan Oke Saya rasa sih Ini aja Teman-teman Nanti kalau kolamnya udah jadi Kita pindahin semua Indukan-indukan ini Ke bawah semua Oke Gitu aja Thank you ya Yang udah nonton video saya Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe See you at next video Bye-bye 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 Bye-bye